Intro Pangdam 2 Sriwijaya Maijen TNI Hilman Hadi bersama jajarannya melakukan goes ke Kabupaten Oganilir pada selasa 24 Januari 2023. Saat tiba di Kabupaten Oganilir, Pangdam 2 Sriwijaya bersama jajarannya langsung menuju Koramil 40207 Indralaya. Rombongan disambut Bupati Oganilir Pancawijaya Akbar. Setelah bercengkrama bersama Bupati Oganilir dan jajaran, Pangdam 2 Sriwijaya bersama rombongan lalu melanjutkan kunjungan ke PT Arwana Citramulya Plan 4 di Jalan Lintas Indralaya Prabu Muli, Desa Tanjung Pering, Kecamatan Indralaya Utara. Di hadapan para petinggi PT Arwana Citramulya Plan 4, Pangdam 2 Sriwijaya sangat mengapresiasi kehadiran PT Arwana di Bumi Sriwijaya. Karena PT Arwana selalu berkontribusi yang terbaik untuk masyarakat sumsel. Menurutnya, apa yang menjadi visi dari PT Arwana sejalah dengan visi di TNI, yakni berkontribusi terhadap masyarakat. Menurut Pangdam 2 Sriwijaya, selama bekerjasama dengan Kodam 2 Sriwijaya, PT Arwana sudah banyak membantu masyarakat sumsel lewat program korporat sosial respondiliwiti. Terpisah, Wakil Bupati Oganilir Ardhani yang turut hadir pada kunjungan Pangdam 2 Sriwijaya ke PT Arwana ini mengungkapkan, kehadiran PT Arwana di Kabupaten Oganilir ini sangat luar biasa. Diakuinya, PT Arwana sudah berkontribusi sangat besar untuk Oganilir. Kepada Pangdam, mereka meminta arahan serta bimbingannya supaya Oganilir lebih maju. Terlebih, Pangdam merupakan putra asli Oganilir. Kemudian, ada penanaman pohon serta persemian pabrik Plan 4C di areal PT Arwana. Eti, Sumik.co melaporkan. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe YouTube Sumiko Official. Selalu terapkan protokol kesehatan, sehat bagi selalu untuk kita semua.